Intro Kementerian Ekonomi dan Kreatif memberikan edukasi pada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 yang menimpa negara ini. Sedikitnya 200 peserta dari berbagai pelaku usaha dan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka mengikuti bimbingan teknis selama 2 hari di Objek Wisata Situ Cipanten, Kecamatan Sindang dan Curug Muarajaya, Kecamatan Argapura. Selain memberikan edukasi, Kemen Parekraf juga memberikan peralatan kebersihan dan sarana cuci tangan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa memberikan semangat dan pemicu bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melakukan usaha di saat wabah COVID-19. Nah tentu dampak dari dua hari kegiatan ini paling tidak akan memberikan segi-segi pengetahuan, pemahaman dan praktek kepada mereka bagaimana target-target dari Bintek ini bisa dijalankan di masing-masing sesuai dengan peran mereka itu. Sehingga nanti akan berdampak sistemik juga kepada kehidupan, kepada ekonomi dan sebagainya. Kalangan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga diharapkan bisa menginspirasi pihak lainnya guna membangun pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar dalam mengangkat perekonomian daerah. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian kita di sini bahwa banyak potensi sebenarnya yang ada cuma mungkin butuh intervensi lah 1-2 tahun oleh pemerintah terus bagaimana mengelolanya dengan acara ini juga ya kita bisa dengan smartphone ya fotografi, nggak perlu pakai kamera besar tapi bagaimana cara membranding wisata yang ada di sini. Dari Majalengka, Jawa Barat Edward Ruspendi, Tri Brata TV, melaporkan terima kasih.